In-house tuner adalah modifikator resmi dari sebuah merek mobil. Bentuknya bisa berupa divisi dari perusahaan, atau berupa anak perusahaan, yang memproduksi part performa, body kit, part kaki-kaki, knalpot, velg dan aksesoris lainnya. Di video kali ini kita akan membahas in-house tuner asal Jepang, biar kalian gak salah lagi tempel stiker, yang ujung-ujungnya dibuat candaan yang terkesan norak. TRD awalnya bernama Tosco, yaitu kepanjangan dari Toyota Sport Corner. Projek pertama mereka adalah Toyota Crown Deluxe pada tahun 1957, yang performanya ditingkatkan untuk mengikuti uji daya tahan 19 hari di Australia. Dan di tahun 1976, Tosco berganti nama menjadi Toyota Racing Development, atau yang biasa disebut TRD, yang masih turut berpartisipasi dalam ajang balap sampai tahun 2015, dan setelah itu posisinya digantikan oleh Gazoo Racing. Gazoo Racing, dikembangkan dan diawasi langsung oleh Presiden Toyota, yaitu Akio Toyoda pada tahun 2007. Awalnya, Toyota memutuskan untuk mengikuti ajang Nurburgring 24 jam dengan nama tim Gazoo Racing. Akio Toyoda hanya menginginkan tiga hal untuk dicapai, yaitu mengasah kemampuan karyawan Toyota di lingkungan yang berat, mengembangkan performa kendaraan di track balap paling ekstrim, serta berbagi kegembiraan dan antusiasme kepada para pecinta balap. Mengandalkan dua unit Toyota Alteza RS200, targetnya adalah menyelesaikan balapan selama 24 jam penuh. Nyatanya, para karyawan Toyota berhasil survive di lomba yang begitu menuntut ketangguhan mobil, pembalap, dan mekanik. Seiring berjalannya waktu, Toyota Gazoo Racing melebarkan sayapnya, bersamaan dengan visi Akio Toyoda, yaitu membuat mobil yang lebih baik. Lanjut ke tahun 2015, Gazoo Racing secara resmi membawahi semua kegiatan balap Toyota di semua kelas balapnya. Dan di tahun 2019, Gazoo Racing mengembangkan Toyota Supra, yang membuatnya menjadi GR Supra. Dan berlanjut pada GR Yaris, yang dikembangkan khusus sebagai kendaraan berperforma tinggi. Nissan Motorsport atau yang sering disebut Nismo, Nismo adalah anak perusahaan tuning motorsport yang dimiliki Nissan. Dibentuk pada tahun 1984, dibangunnya Nismo ini berasal dari penggabungan dua pabrik Nissan, yang berada di daerah Oppama dan Omori. Segudang prestasi telah diperoleh Nismo, sebut saja Japan Sport Prototype Championship, Formula Nippon, Japan Touring Car, 24 Hours Lemang, 24 Hours of Daytona, dan lain-lain. Sukses di dunia balap, pada tahun 2012, Nismo mulai merambah ke mobil produksi masal Nissan. Seperti contoh, Firelady 370Z, GTR, Juke, Elgrand, hingga mobil listriknya mempunyai part-part Nismo, yaitu Nissan Leaf. Mazda Speed Mazda Speed dimulai pada tahun 1967 sebagai Mazda Sports Corner, yaitu sebuah tim balap independen dan operasi penyetelan yang dijalankan oleh Takayoshi Ohashi, yang juga menjalankan distributor Mazda di Tokyo. Mazda Speed memulai debutnya di Lemang 24 Hours pada awal tahun 1980-an. Dengan menggunakan mesin Rotary 717, 727, 737, dan lain-lain. Dan prestasi paling membanggakan untuk Mazda terjadi pada tahun 1991, menggunakan 787B, mesin 4 rotor yang berkapasitas 2,6 liter, yang langsung menjuarai ajang balap 24 Hours Lemang. Dan sekaligus menjadi pabrikan Jepang pertama, yang memenangkan ajang Lemans. Dan Mazda Speed mulai membuat part khusus untuk mobil produksi masalnya. Sebenarnya pada tahun 2003, seperti MX-5 Miata, Mazda Speed 3 dan Mazda Speed 6. Mugen Mugen adalah in-house tuning yang dimiliki Honda. Dibentuk pada tahun 1973 oleh Hirotoshi Honda. Sebenarnya Mugen dan Honda adalah perusahaan yang berbeda. Tapi, keduanya memiliki hubungan erat, karena Hirotoshi Honda adalah anak dari Soichiro Honda. Lanjut ke tahun 1986, Formula 3000 pertama kali masuk ke Jepang, Mugen yang mengetahui informasi itu langsung bekerja sama dengan Honda, untuk membangun mesin dengan nama F3000. Yang nantinya pada tahun 1987, mesin itu disewakan ke 14 tim balap. Dan di tahun berikutnya, Mugen memenangkan 4 dari 5 tempat teratas di kejuaraan F3000 Jepang. Karena kesuksesannya, pada akhirnya menyebabkan keterlibatan Mugen di Formula 1 dari tahun 1992 sampai tahun 2000. Dan Mugen pernah men-tuning mobil produksi masal milik Honda, seperti Civic, NSX, CRZ, Integra, dan lain sebagainya. STI Subaru Teknika Internasional, atau yang biasa disebut STI. Didirikan pada tahun 1988 oleh Subaru Corporation, tujuan perusahaan ini didirikan, untuk mengambil alih semua kegiatan motor sport Subaru dan berpartisipasi dalam kejuaraan rally dunia. Untuk event balap tentu sudah tidak diragukan lagi, nama STI sudah lama bersinar di kejuaraan rally dunia. Puncaknya yaitu ketika Colin McRae dengan Impreza 555, berhasil menjuarai WRC berturut-turut pada tahun 1995, 1996, dan 1997. Dan STI juga memproduksi part, untuk kendaraan produksi masal dari Subaru. Seperti part performa, suspensi, body kit, nalpot, dan lain-lain. Rallyard adalah divisi performa tinggi dan motor sports dari Mitsubishi Motors, yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan persiapan kendaraan balap rally dan off-road. Serta pengembangan model dan suku cadang berkinerja tinggi yang tersedia untuk umum. Rallyard didirikan pada 1983 di Eropa, oleh Andrew Cohen, yang merupakan seorang pembalap rally Mitsubishi terkenal. Prestasi yang dicapai Rallyard meliputi kejuaraan rally dunia, kejuaraan balap individu yang diperoleh Tommy McKinnon, dan rekor 12 kemenangan di rally Dakar sejak 1982. Contoh mobil yang dituning dengan part Rallyard biasa ditemukan di Galant VR4, Lancer Evolution Series, dan Pajero. F Sport Sebagaimana kita ketahui, bahwa Lexus merupakan produk dari Toyota untuk mobil kelas premium. In-house tuner Lexus bernama Lexus F, dan jika kalian melihat huruf F, ini berasal dari Fuji Speedway, yaitu sirkuit terkenal yang berada di Jepang. Mobil pertama dari Lexus F adalah Lexus ISF, yang pertama kali diperkenalkan tahun 2006, kemudian diikuti oleh Lexus LFA di tahun 2009. Lexus F juga menjual part performanya, yang diberi nama F Sport. Suzuki Sport Jika kalian mendengar Suzuki Sport, memang kurang familiar daripada in-house tuner lainnya. Karena Suzuki tidak terlalu berambisi untuk menjual part performanya kepada publik, melainkan berfokus untuk menyediakan part untuk motor sports. Di Sports Mungkin kalian tidak menyangka, karena industri ini berfokus kepada kendaraan komersial yang menunjang aktivitas dan kebutuhan harian masyarakat. Yah, ternyata Dehatsu punya in-house tuning bernama D-Sport. Tidak seperti in-house tuning lainnya, D-Sport hanya memproduksi bagian visualnya saja, dan belum memproduksi part performa. Dan itu pun modelnya hanya sedikit, mungkin untuk mobil-mobil tertentu. Oke, selesai sudah pembahasan kita tentang seluruh in-house tuner asal Jepang. Harapan saya semoga kedepannya tidak ada lagi orang yang menempel stiker dengan asal-asalan. Seperti mobilnya Senya tetapi dipasang stiker Mugen yang merupakan milik Honda. Baiklah, sudah saatnya saya pamit, sampai jumpa dan tunggu kami di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!